Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Kamis tanggal 13 Januari 2022 Ayat emas pilihan kita pada hari ini Dalam Injil Markus Bab 1 Ayat 41B Aku mau jadilah engkau tahir Respon yang cepat atas permintaan pertolongan dari orang lain Akan memberikan harapan yang baik bagi yang meminta tolong kepada kita Yesus merespon dengan cepat tatkala seorang kusta meminta kepadanya Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku Yesus menjawab aku mau jadilah engkau tahir Maka sembuhlah ia Jika kebutuhan mendasar dalam hidup mengalami gangguan Maka kita membutuhkan pertolongan segera dan tepat Supaya apa yang kita butuhkan dapat diatasi Contohnya bila kita sakit Rasa-rasanya kita tidak mau berlama-lama dalam kondisi sakit Pengennya kita ingin cepat sembuh Namun kadangkala kita harus menunggu lama Kesetiaan menunggu akan dapat membantu Menguatkan kita bertahan dalam derita untuk segera pulih Mencontohi apa yang telah dibuat oleh Yesus Yakni menanggapi dengan cepat permintaan si kusta Kita pun harus menanggapi dengan cepat kebutuhan diri kita untuk sembuh dari dosa Yakni berusaha segera agar kita pulih dari rasa sakit dosa Tidak hanya itu kita juga dapat merespon dengan cepat Saat orang mengharapkan pertolongan kita Gunakanlah kesempatan untuk bersimpati dalam berbuat kasih kepada sesama Sebagai kesempatan untuk melaksanakan perintah Tuhan Cintailah sesama manusia Seperti engkau mencintai dirimu sendiri Janganlah menunda untuk menyembuhkan diri dari kusta dosa Dan janganlah menunda untuk berbuat kasih kepada sesama Kesigapan kita menandakan bahwa kita beriman kepada Tuhan Karena pada saat kita siap siaga Tuhan selalu melengkapi yang kurang Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu Dan seringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkat Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin